Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi nih di tugas selanjutnya Disini saya akan membahas perbedaan dan contoh program Bubble Short dan Exchange Short Oke, pertama saya bahas dulu apa sih program Bubble Short itu Yaitu, satu, metode sorting, termudah Yang kedua, diberi nama Bubble karena proses pengurutan secara berangsur-angsur, bergerak atau berpindah ke posisinya yang tepat Seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda Yang ketiga ada Bubble Short menggunakan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya Nah, berikutnya disini ada contoh program Bubble Short Ascending Penjelasan search algoritma dalam bahasa C++ Baris pertama terdapat include header Iostream untuk proses input-output program Baris ketiga ada syntax using namespace Maaf saya ulangi Baris ketiga, syntax using namespace agar program dapat berjalan dengan lancar Yang keempat ada integer, integer mine berfungsi sebagai fungsi return tipe integer Yang kelima ada variable f dan j untuk perulangan dan temp untuk perulangan Yang keenam, sebuah array dengan tipe data integer berserta simbol A dan jumlah elemen array adalah 6 Baris ketujuh dan sepuluh menampilkan array dan baris delapan menampilkan output berisi array sebelum disorting Yang kesembilan, menjalankan dari variable I sama dengan 1 sampai I kurang dari 6 Baris ke-20 sampai 23 menampilkan berhasil tidaknya selanjutnya nilai tersebut akan ditampilkan pada gambar berikut Nah, kolom yang hitam ini, bukan kolom sih, tabel, tabel baru ini yang hitam Ini yaitu hasil dari program bubble short tadi Nah, next ya, lanjut Selanjutnya disini ada exchange short Apa sih exchange short? Yaitu, satu, banyak yang menggunakan bubble short sama dengan exchange short Kedua, ada perbedaan Dalam hal bagaimana membandingkan antara elemen-elemennya Yang ketiga, exchange short membandingkan suatu elemen dengan elemen-elemen lainnya dalam array tersebut Dan melakukan pertukaran elemen jika perlu Jadi, ada elemen yang selalu menjadi elemen pusat atau pivot Yang keempat, sedangkan bubble short akan membandingkan elemen pertama atau terakhir dengan elemen Sebelumnya atau sesudahnya Kemudian elemen tersebut itu akan menjadi pusat atau pivot Untuk dibandingkan dengan elemen sebelumnya atau sesudahnya lagi Begitu seterusnya Nah, berikut adalah contoh program algoritma exchange short Tidak jauh beda kan, pada baris kelima, fungsi integer tidak membutuhkan nilai inputnya Pada baris ke-6 sampai ke-9 itu mendeklarasikan variable Pada baris ke-10 sampai ke-14 menjelaskan input perulangan Pada baris ke-15 sampai ke-23 menukar data descending Baris ke-26 sampai ke-32 ada output menampilkan perulangan Jika berhasil, maka nilai akan dicetak dan ditampilkan pada tabel berikut Nah, ini adalah hasil dari program exchange short Selanjutnya, ada perbedaan dari exchange short dan bubble short Satu, exchange short yaitu membandingkan dengan elemen-elemen lainnya Dalam array tersebut dan melakukan pertukaran elemen Jika perlu jadi elemen yang selalu menjadi elemen pusat atau covid Yang kedua, ada bubble short Membandingkan elemen pertama atau terakhir dengan elemen sebelumnya Kemudian elemen tersebut itu akan menjadi pusat atau covid Untuk dibandingkan dengan elemen sebelumnya Sesudahnya, begitu seterusnya Oke, sekian itu saja penjelasan dari tugas ini Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih